Saya advokat, sebelah saya, utah saya kedua, Hizbullah al-Siddiqi, advokat juga, sudah menunasan UI S2, Alhamdulillah. Bantu bapaknya dalam kebersamaan menegakkan hukum di Indonesia ini. Hari ini baru saya besok Gus Nur dan Bapak Menteri di bawah tanah situ, sekarang sudah keluar, ada pesan moral yang sangat mendasar. Dalam pengertian kebersamaan kita ini, yaitu saya menyampaikan kepada Gus Nur tentang situasi terakhir. Gus Nur menerima, Bapak Menteri menerima apa adanya, maka dalam kondisi yang terakhir kita lihat, mereka semakin strong, semakin kuat. Mungkin melemah, sekarang kuat. Dengan kekuatannya itulah, ya beliau berharap untuk bisa dalam konteks kasus pidananya siap melawan dengan serius. Dalam konteks kasus pidananya ini, yang dituduhkannya adalah tentang bicaran kebencian, penyiaran berita bohong, ya, dan kemudian hal-hal lain yang berkait dengan penistaan agama. Padahal, mubahalah itu ada diatur dalam surat Ali Imran. Coba bacakan. Ali Imran, ayatnya 61. Tolong, everybody, yang ngaku beriman, saya fokuskan yang ngaku beriman. Yang betul-betul beragamanya Islam. Ini perintah Allah. Nggak ada menista agama. Pakai otak gitu. Coba, Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. R61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu. Istri-istri kami dan istri-istrimu. Kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar langat Allah ditimbangkan kepada orang-orang yang berdusta. Mari kita bermubahalah. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu, yang meyakinkan kamu? Maka katakanlah kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian, marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimbangkan kepada orang-orang yang dusta. Laman ini dikutip dari Tafsir Al-Muyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Berikut bunyi Tafsirnya Surat Ali Imran 61. Maka barang siapa yang mendebatmu, wahai Rasul, tentang al-Masih Isa anaknya Maryam setelah datang kepadamu ilmu tentang perkara Isa. Maka katakanlah kepada mereka, marilah kita hadirkan bapak-bapak kami dan bapak-bapak kalian, juga istri-istri kami dan istri-istri kalian, serta diri-diri kami dan diri-diri kalian. Kemudian kita menghadap kepada Allah dengan doa supaya dia turunkan siksaan dan laknatnya kepada orang-orang yang berdusta dalam ucapan mereka, dan terus-menerus dalam pembangkangan mereka. Bila ada yang membantahmu, wahai Rasul dari kalangan orang-orang Nasrani tentang Isa yang menganggap bahwa dia bukan hamba Allah setelah engkau mendapatkan pengetahuan yang benar tentang dia, Maka katakanlah kepada mereka, mari kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri, laki-laki kami dan diri, laki-laki kamu, dan kita berkumpul di satu tempat. Kemudian kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah agar dia menurunkan laknatnya kepada siapa yang berbohong di antara kami dan kamu. Di dalam ayat itu banyak berbicara tentang Nabi Isa, bukan mengajarkan manusia untuk mubahalah, jadi jangan menafsirkan ayat sesuai kebutuhan. Jadi mubahalah yang dilakukan Gus Nur dan Bapak Tri untuk mengkonfirmasi ini cara dalam Islam untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Karena tidak ada saksi, karena tidak ada bukti-bukti lain misalnya, maka alat pendekatan untuk mubahalah inilah yang paling cocok. Karena ini bersifat gaib, mengandalkan kekuatan dari Allah SWT. Dan ending dari mubahalah ini harus ada laknat. Nah, Bapak Tri siap dilaknat, dihabisi, bahkan ditembak kepalanya, kalau apa yang disampaikan betul. Hal ini oleh ulama tidak dihimbau kita melakukannya. Kenapa? Masih ada penjelasan lain untuk apa mubahalah? Masih ada penjelasan. Kalau itu pun berkaitan dengan akhidah agama, jelaskan. Jelaskan. Mereka mau menerima. Alhamdulillah, tak mau menerima, enggak ada masalah. Kamu hanya memberikan penjelasan, nasihat. Kamu tidak bisa memaksa siapapun. Yang terlalu besar buat dia sehingga tidak kuat, lalu dia bermubahalah. Tidak dianjurkan. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Khawatir nanti. Di saat belum ditampakkan oleh Allah. Di saat belum ditampakkan oleh Allah. Pembuktian kebenarannya dia. Karena kadang Allah itu menampakkan. Bisa hari ini, bisa besok, bisa ini. Kadang tidak ditampakkan dulu. Sehingga akan menjadi sebab Orang yang selama ini bersalah merasa benar dengan kesalahannya. Jangan sembarangan mengucapkan sumpah. Sebab, sejatinya bersumpah ada pertanggung jawabannya. Hal itu dikarenakan, Sumpah tak hanya tertuju kepada orang atau sesuatu barang, Tapi juga terhadap Allah. Bukan persoalan berani atau tidak. Tapi kalau ada kasus tertuduh menuduh atau dicurangi, Pembuktiannya bukan dengan cara mubahalah. Itu mengerikan, Kata Ustadz Syamsul Ma'arif Dari YouTube channel ofisial iNews. Tidak ada kaitan dengan hukum pidana, Pasti tidak diterima mubahalah, Kata Ustadz Syamsul Ma'arif. Tercantum dalam fikih jinayat, Kasus hukum politik atau tertentu Tidak ada istilah mubahalah. Yang ada justru alat bukti atau sumpah atau al-yamin, Artinya sumpah menggunakan tangan kanan. Maknanya apa? Pembuktian dengan alat bukti Bisa menjadi solusi ketika diperlukan Dalam kondisi mendesak Sebagai alternatif bersumpah. Bayinah, Atau adanya alat bukti, Itulah yang lebih tepat dilakukan. Yang selanjutnya itu sumpah, Bukan mubahalah, Tutur Ustadz Syamsul Ma'arif. Jadi jangan dekati mubahalah, Tanggungan untuk kebenarannya sangat fatal, Katanya. Jadi mubahalah yang dilakukan Gus Nur Dan Dambang Tri Untuk mengkonfirmasi Ini cara dalam Islam Untuk mendapatkan kebenaran hakiki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!